Wai Rebo adalah kampung tradisional Manggarai, memiliki ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut, dikelilingi perbukitan hijau dan selalu berkabut. Terletak di Desa Dengih, Kecamatan Sakar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perjalanan ke Wai Rebo harus melewati Desa Dintor di pesisir pantai selatan Manggarai, yang berhadapan langsung dengan pulau mulai Seng Elok. Dari Desa Dintor, kita menuju ke arah bagian utara, dan tiba di Desa Dengih yang tepat berada di kaki gunung Wai Rebo. Tibalah kita di Desa Dengih, dan harus berjalan kaki menuju kampung Wai Rebo. Dengan pendakian 5 km, kita menyusuri dinding gunung dan tebing yang curang. Pengunjung yang mengelah berjalan kaki, bisa beristirahat pada 3 pos yang berada di puncak gunung ini. Kurang lebih 3 jam mendaki, kita akan tiba di pos ketiga atau pos yang terakhir. Setelah melewati jembatan bambu, tibalah kita di pos terakhir, dan kita akan segera memasuki kampung adat Wai Rebo. Di pos terakhir, tiap pengunjung harus memukul lonceng bambu yang tersedia, sebagai tanda adanya tamu baru yang datang berkunjung. Lalu, kita pun segera memasuki perkampungan Wai Rebo. Dari ketinggian, terlihatlah 7 rumah adat berbentuk kerucut yang terdiri tegak dalam lembah yang dikelilingi bukit-bukit hijau berkabut. Rumah-rumah adat ini disebut Mbaruniam. Warga Wai Rebo mayoritas beragama katolik. Jumlah jiwa mencapai 647 orang dari 78 kepala keluarga. Kampung adat ini terdiri dari 7 rumah. Setiap rumah adat punya namanya tersendiri. Rumah adat di tengah disebut Niang Gendang atau rumah adat utama. Niang Genandorong. Niang Genamandro. Niang Genapirung. Niang Genamaro. Memiliki pelataran yang luas dan di tengahnya ada tempat persembahan untuk ucapan syukur pada Tuhan yang maha kuasa dan penghormatan pada leluhur mereka. Puncak rumah adat utama Niang Genam memiliki simbol tanduk kerbau. Semua barang adat leluhur tersimpan di rumah adat ini. Acara adat dilakukan terdahulu dari rumah tersebut. Simbol tanduk kerbau di bumbungan rumah adat utama memiliki arti tegar dan kuat seperti kerbau untuk menjaga budaya mereka. Simbol bulat di rumah adat lainnya memiliki arti satu hati, satu pikiran, satu tekat bulat untuk hidup yang arat sesuai adat istihara. Atap rumah berbentuk kerucut artinya menaungi, menampung, menyatukan budaya warebo agar tetap terstari sampai kapanpun. Beratap daun ijuk dengan ujung-ujungnya yang tajam memiliki arti melindungi diri dan siap menikam lawan yang ingin merusak budaya dan kebersamaan hidup orang warebo. Bebatuan bersih dan licin yang hanya ada di jalan masuk rumah adat utama merupakan sikap hati yang bersih untuk memasuki ke rumah suku utama. Untuk membuat atau memperbaiki rumah adat, dilakukan berbagai upacara mulai dari sebelum mengambil kayu di hutan, mengangkut kayu, menyatukan kayu hingga pelaksanaan pembangunan rumah adat tersebut. Bangunan rumah adat berbentuk kerucut, terdapat 8 kamar keluarga di dalamnya, memiliki 5 level yang kegunaannya masing-masing. Level pertama disebut Tenga, untuk kamar tidur 8 keluarga, ruang beraktifitas. Level 2 disebut Lobo, untuk penyimpanan makanan dan barang. Level 3 disebut Lentar, untuk menyimpan biji-bijian berkebun. Level 4 disebut Lemparai, untuk penyimpanan cadangan makanan. Level 5 disebut Hikang Kode, tempat persembahan pada Tuhan dan Leluhur. Atap memakai daun ijuk sebagai telambang perlindungan dari niat zahat orang yang ingin mengganggu. Sembungan kayu memakai ikatan tali yang artinya hidup selalu menyatu. Proses pembuatan dan perbaikan rumah adat harus melalui berbagai upacara khusus sebelum dan sesudah pengerjaannya. Poin pertama dalam membangun sebuah rumah adat, jadi tetua adat membuat ritual dulu. Ritual dulu, acara mohon keselamatan waktu pergi kerja. Kita harus lakukan ritual di rumah gendang dulu, dalam acara atau dalam acara yang kami lakukan, nama verbonya itu acara raksan sholah. Dali kopi artinya mengasah semua alat-alat yang mau menembang kayu yang penting. Kalau kita sudah lakukan itu, besoknya atau jam itu juga kita berangkat sama-sama bersama warga kurang lebih 2-30 orang ke hutan. Lalu sampai di hutan ada tempat tertentu kita lakukan sebelum kita beroperasi mau gergaji, kita lakukan ritual lagi. Karena menurut budaya kami, di hutan itu ada tuannya, ada tuannya yang menjaga hutan itu. Mau tidak mau, kita harus lakukan ritual dulu. Apa bahannya? Ayam, ayam putih, sama merah, sama anjing merah. Ya, itu satu lagi, ayam bulu dasar hitam tetapi ada lurik-lurik keputihan begitu. Lalu setelah itu kita laksanakan, maka kita yang lainnya membuat kema untuk nginap, yang lainnya langsung urus tebang kayu. Setelah memotong kayu di hutan, dilakukan lagi ritual di rumah adat utama atau rumah gendang untuk memohon kepada Tuhan pencipta dan leluhur sehingga terhindar dari musibah saat mengangkut kayu ke dalam perkampungan. Saat melewati sungai, dilakukan ritual khusus agar selamat saat menyeberang. Ritual menyeberang kali ini disebut metang wai. Untuk pembuatan rumah adat utama atau rumah gendang, maka ada kayu-kayu khusus yang diangkat sambil bernyanyi pantun. Saat mengangkat tiang bompok atau tiang utama dan tiang puncak yang disebut ngandung, harus diiringi lagu adat khusus agar roh leluhur turut membantu sehingga saat mengangkatnya tidak terasa berat. Jumlah tiang dan balok dalam rumah adat dilakukan sesuai nilai yang terkandung oleh leluhur. Dalam sebuah rumah, terdapat tiga balok, sembilan tiang, dan ada lima tingkat atau level. Tiga balok artinya kehamilan tiga bulan seorang ibu mengandung, lima loteng atau lima tingkat artinya janun itu telah menjadi manusia. Sembilan bulan artinya kelahiran seorang manusia yang akan menjaga dan meneruskan warisan budaya leluhur mereka. Semua simbol bangunan rumah adat waarebo dilakukan sesuai nilai-nilai peninggalan leluhur mereka yang tetap dilestarikan dengan baik hingga saat ini. Simbol kelahiran yang normal seperti yang di dapur sini. Ada bulatan berbentuk kepala. Kelahiran normal, dia harus kepala lebih dulu ke pintu. Dan begitu dia keluar dari rahim ibu, maka untuk menghidupkan atau untuk menghangatkan dia seterusnya adalah tungku-tungku api ini. Konstruksi bangunan dan bahan rumah adat waarebo sejak zaman dulu hingga sekarang tetap sesuai dengan peninggalan leluhur mereka. Rangka bangunan rumah adat waarebo terdiri dari ngando, wehang, tiang bongkok, buku bambu, pintu masuk, dan tiang konstruksi. Level 5 disebut Heikan Code, level 4 disebut Lemparai, level 3 disebut Lentar, level 2 disebut Lobo, level 1 disebut Tenda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dalam setiap rumah adat memiliki delapan kamar tempat tinggal delapan keluarga. Selamat menikmati. Nama gendangnya tutungnya. Raja dari semua gendang yang ada. Karena tanpa ini yang lain ini tidak bisa ada. Bukti hewan-hewan yang telah dipersembahkan lewat berbagai upacara adat Disimpan secara baik dalam setiap rumah adat Salah satu barang sakral ini disebut langkar Langkar adalah meja altar budaya dari orang Wai Rebo Dan simbol kelahiran normal yang disebut langkar Simbol kelahiran normal Kepala lebih dulu ke pintu Untuk menghidupkan dia seterusnya adalah api-api yang ada di tungku Gong kecilnya khusus untuk para laki-laki Untuk apabila ada meeting atau suara Gong besar ini khusus untuk ibu-ibu Apabila mereka ada kegiatan bunyikan gong besar ini Mata pencaharian warga Wai Rebo adalah berkebun Jenis kopi yang banyak dihasilkan adalah kopi Arabica, Robusta, dan Columbia Hasil kopi ini akan dijual ke pusat kota Ruteng, pusat kabupaten Manggarai Hasil jualan kopi akan dipergunakan untuk biaya hidup keluarga Dan juga untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka Selain bekerja sebagai petani kebun Kau wanita Wai Rebo bertenung kain dan sarung adat mereka Hasil penjualan kain dan sarung menambah pendapatan ekonomi keluarga terlebih untuk biaya kuliah anak-anak mereka Dari pintu masuk nama gunungnya Pontono sampai di layak ini Yang kedua Tunggorkina Yang ketiga Goloponto Yang keempat Golomehe Yang kelima Bencang Tendang Anak-anak Wai Rebo yang bersekolah harus berjalan kaki 5 km Lokasi sekolah di desa Denge yang berada tepat di kaki gunung tersebut Pada setiap tahun Selalu dilakukan upacara syukur panen yang disebut pendi Dalam acara-acara masuk Minang dan acara budaya lainnya Selalu dilakukan permainan tradisional yang bernama caci Kalau penting itu tahun budaya Tahun baru budaya dari Oral Verbo Karena pada saat itu Kita syukuri Keberhasilan atau karunia Tuhan yang telah kami terima Dalam satu tahun yang telah lebat Sekaligus karena November itu adalah musim tanam untuk orang Verbo lagi Sehingga sekaligus kita syukuri keberhasilan yang kami telah terima Dan mohon untuk tahun berikutnya Terima kasih telah menonton Kalau November itu nanti Kita harus lakukan main caci Itu saja Main caci sepanjang satu hari Kalau orang tua dulu Setiap saat masuk minta Orang dari luar Dan puncak acaranya Kita harus lakukan main caci juga Itu bertanda Kalau kita sudah bermain caci Itu puncak dari Seorang laki-laki Mengantar anak wanita kami keluar Terima kasih telah menonton Orang wahirebo terkenal dengan musik tradisionalnya yang bernama Mbata Biasanya setiap tamu membutuhkan pentasan Mbata Kami bisa lakukan Mbata Kami bisa lakukan Mbata itu bersifat pesanan-pesanan dari garis keturunan untuk keturun-temurun Tidak semua orang ada milik karisma Jadi orang yang ada milik karisma khusus orang yang pandai lagu Mbata itu Ada orang tertentunya Macam Alex, boleh seboleh Tetapi tidak terlalu sepandai dengan generasi sekarang Dengan semangat kekeluargaan dan ikatan erat bersuku adat orang wahirebo berjanji Sampai kapanpun mereka akan tetap menjaga warisan budaya peninggalan nenek moyang mereka Tidak semua orang menonton Apa yang harap mati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton